dan ini adalah alatnya yang sebenarnya dulu udah pernah gue buat cuma kurang enak ditonton nih jadi beberapa waktu lalu gue buka youtube nih untuk ngeliat video apa nih yang seru gitu kan eh muncul video jadul gue yang ini nih sebagai rekomendasi dari youtube akhirnya gue penasaran kan gue tonton dan ternyata ketika gue nonton langsung merinding cuy langsung kok gue gini banget dulu ya nah akhirnya setelah gue nonton video tersebut gue langsung punya pikiran untuk private videonya nanti mendingan gue bikin ulang aja lah biar penonton-penontonnya juga gak enek ngeliatnya tapi ya begitulah ya yang namanya proses kalian gak perlu bagus dulu untuk memulai kalian yang penting mulai dulu aja nanti juga tau nih bagaimana cara-cara menjadi bagus gitu jadi langsung aja gue akan ajarkan ulang bagaimana cara teleport kartu yang simple tapi efeknya terlihat sakti nih dan gue yakin kalian bisa lah untuk mempraktekan sulap ini nih pertama kita butuh satu pak kartu seperti ini ya kita bisa kasih liat dulu bahwa ini kartunya normal semuanya beda-beda ya dari belakang juga ini kartunya normal beda-beda semuanya eh maksudnya sama belakangnya ini gue akan praktekan terlebih dahulu bagaimana sulapnya sebelum gue akan ajarkan bagaimana rahasianya kita disini pakai dua kartu biar lebih gampang ambilnya dari kartu depan dan kartu belakang aja ya agar tidak terlihat kecepatan tangan atau apa gitu ya jadi ambil kartu yang paling depan dan kartu paling belakang disini ada kartu Askop Askop ini ada kecepatan tangan ya ini adalah kartu Askop ya harusnya Askop ya karena King Love-nya gue ambil ya kan tapi kalau gue giniin Askop-nya pindah ke belakang dan ini adalah kartu King Love see sulapnya simple tapi terlihat sakti ya kan oke disini ada Askop dan ada King Love ya sekali lagi King Love-nya ini gue ambil atau gini tadi kan King Love-nya yang udah diambil ya sekarang Askop-nya aja deh ya yang kita ambil Askop-nya ya diambil seperti ini ini harusnya kartu King Love ya harusnya kartu King Love ya and then kartunya berubah karena King Love-nya ada di belakang dan ini adalah kartu Askop oke nah ini nih terakhir-terakhir mungkin tadi dipindahinnya satu-satu kartu kan satu-satu kartunya nah sekarang dipindahinnya dua-duanya nih Askop-nya ini gue taruh di kantong sini ya see dan King Love-nya gue taruh di kantong belakang ini gue taruhnya di bangku belakang nih ya nanti kalian taruhnya di kantong belakang aja nah kalau lalu kalian tanya nih tadi yang gue taruh sini kartu apa? Askop ya dan disini King Love kalau gue jentekin jari seperti ini kartunya udah jangan diulangin karena itu salah satu kode etik sulap ya nggak boleh mengulang permainan yang sama pada orang yang sama oke so langsung aja gue akan ajarkan bagaimana rahasianya agar kalian bisa praktekan ini di rumah kepada orang-orang di sekitar kalian oke jadi alat yang dibutuhkan adalah satu pak kartu seperti ini dan satu alat sulap kartu nih yaitu adalah Askop dan King Love dan ini adalah alatnya nih Askop dan King Love kartu double dan disini juga ada kartu double yang satu lagi nih nih yang depan belakangnya sama tuh ya jadi cara buatnya adalah kalian butuh King Love 2 kartu Askop 2 kartu ya lalu Askop dan King Love-nya ini kalian lem nih pakai lem kertas seperti ini ya lemnya yang rapih ya agar ujung-ujungnya nggak kelihatan bahwa ini 2 kartu gitu di lemnya yang rapih seperti ini tuh kalau sudah di lem lalu kalian butuh 2 kartu yang acak ya apa aja lalu kalian tempel pakai lem kertas juga belakang-belakangnya seperti ini nih nih oke lemnya yang rapih nih yang ujung-ujungnya biar nggak ada yang miring agar nggak ketahuan oke kalau sudah kalian tinggal taruh 1 kartu yang King Love ini yang normal di kantong kalian atau di tas atau dimanapun bebas di 2 tempat yang berbeda ya ini Askop yang normal ini di 2 tempat yang berbeda nih jangan 1 tempat ya ini kalian taruh di kantong belakang aja kalian taruh di kantong belakang ini gue taruh di kursi deh karena posisi gue duduk nih agak sulit taruh di kantong belakang nah lalu yang kartu alat ini nih yang dua-duanya bulat-balik seperti ini ini yang pertama kalian taruh belakang lalu kartu yang kedua kalian taruh depan ya nah kalau sudah seperti ini persiapan kalian udah matang nih ya kan disini kartu King Love udah ada disini dan Askopnya ada di belakang udah selesai lalu kalian bilang ke penonton halo nama saya ini saya lagi latihan sulap nih saya mau main sulap sama kamu boleh namanya siapa gitu main sulapnya cuma 5 menit doang kok gitu bilangnya gitu nah kalau udah disetujuin nih kalian untuk main sulap langsung aja kalian keluarin kartunya ini dari box biasanya kan keluarin kartunya lalu kalian bilang nih disini saya punya kartu yang normal ya ya nah ini jangan sampai nih kartu paling belakang jangan sampai kebuka begini nih ini keliatan nanti gak normalnya kalian bilang ngasih liatnya begini nih tuh ya ini saya punya kartu normal yang beda-beda ya ini depannya dan ini belakangnya nah ini juga nih kartu paling depan jangan sampai terlihat seperti ini nih nanti ketahuan jadi dia di dalam aja begini ini normal ya oke nah sekarang kita gak pakai satu kartu ini kita pakainya 2 kartu doang untuk mempermudah kita pakainya kartu yang paling depan 1 dan kartu yang paling belakang 1 gini oke bilang ke penonton seperti itu ini sisanya saya taruh meja atau taruh tas atau dimanapun lah ya terserah kalian ya nah kalian fokus disini nih ya kan ini udah diambil kartu alatnya nih ya kan nah cara baliknya adalah seperti ini kalau main secara langsung ini cara megangnya begini ya begini nih ini saya punya Ascop dan eh Ascop dan Kinglove gitu Ascop dan Kinglove tapi karena ini di kamera gue megangnya begini makanya miring Kinglove dan Ascop Kinglove dan Ascop tapi kalau kalian main ke penonton megangnya begini aja nih ya tuh caranya adalah kalian gak cuma balik begini doang kalau dibalik begini doang ketahuan nih bulat balik ya kalian harus geser ketika kalian balik seperti ini nih ini Kinglove ya ini lihat ini geser seperti ini balik gitu jadi ketika gerakan kalian balik gini ini kalian sambil geser gitu cepatnya kayak gini nih ya tuh gitu ini Ascop dan Kinglove Ascop dan Kinglove gitu ya Kinglove dan Ascop lalu kalian ambil salah satu kartu pastikan ketika kalian naro belakang ini megangnya begini lurus ya tuh tuh jangan kayak gini nih jangan kayak gini kalau Ascopnya ini gue ambil ya jangan kayak gini nih tuh naro kayak gitu kelihatan nanti kalian harus pastikan lurus terus nih kalau Ascopnya ini gue ambil ya disini kartu apa Kinglove karena Ascopnya gue udah ambil ya oke nih liat kalau gue tiup gini maka kartunya udah teleport ya kan kartu disini bukan Kinglove lagi karena Kinglove nya ada di belakang sih yang kita pakai tadi kita ulang lagi deh ya ini ada Kinglove dan Ascop Kinglove dan Ascop tuh diputer ya Kinglove dan Ascop Kinglove dan Ascop ini yang agak sulit sih kalian harus belajar feel nya gitu kalian harus belajar ketepatan gerakannya tuh jangan sampai kalian gerak duluan baru diputer ya ini gerakan dan cara muternya harus barengan tuh tuh oke dan teman teman ini yang terakhir nih ini penting kalian jangan lakukan ini lebih dari 3 kali jadi kalau udah 2 kali kalian langsung ke endingnya nih yang terakhir ya nah disini ada Ascop dan Kinglove Ascop dan Kinglove nah sekarang Ascop nya ini ini yang terakhir nih yang ketiga Ascop nya ini gue taruh sini nih kan disini tadi kalian ingat ya di awal ada Kinglove ya ini gue taruh sini dan Kinglove nya ini gue taruh belakang ya kalian nanti taruh di kantong celana aja ya oke nah lalu kalian tinggal bilang disini kartu apa tadi? Ascop ya dan di belakang kartu Kinglove kalau gue jentikin jari seperti ini maka Ascop dan Kinglove nya udah pindah posisi disini jadi bentar kartu Kinglove ya kan kan terasa tuh ya yang double tadi agak-agak tebel kalian singkirin aja kalian ambilnya yang agak tipis Kinglove dan yang di belakang adalah kartu Ascop see dan endingnya kalian bisa kasih cek ini nih karena alatnya udah kalian tuker ya dengan kartu yang normal ini oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya see you to next miracle thanks kamsamnida syukron dan terima kasih bye-bye kalau kalian praktekin ini dan dibuat video jangan lupa di upload ke Instagram dan tag ke Instagram gue at marcelradival1 agar mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit gue bisa kasih saran nih oke oke bye-bye bye